Kibayang! 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 Kabar buruk teman-teman, termasuk Nathan Coyaon, 3 pemain abroa timnas Indonesia U23 yang diragukan tampil main lawan Guineang. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang timnas Indonesia. Kabar buruk teman-teman, termasuk Nathan Coyaon, 3 pemain abroa timnas Indonesia U23 yang diragukan tampil main lawan Guineang. Karena bukan kalender FIFA, belum off on dari kekalahan timnas Indonesia semalam. Kita dikejukan dengan kabar buruk lagi teman-teman. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia U23 harus bertanding dalam babak playoff, untuk memperebutkan kesempatan lolos ke Olympia de Paris 2024, setelah kekalahan mereka dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23-2024. Kekalahan itu terjadi saat mereka kalah dari Irak U23 di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar, pada Jumat, 3 Mei 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan itu, Garuda muda kalah dengan skor 1-2 setelah perpanjangan waktu. Keputusan itu menyebabkan timnas Indonesia U23 tidak dapat meraih salah satu dari tiga tiket otomatis untuk Olympia de Paris 2024. Hanya juara satu, dua, dan tiga di Piala Asia U23-2024 yang berhak langsung lolos. Sementara itu, tim yang menempati posisi keempat masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Olympia de Paris, namun harus melalui playoff melawan gini. Pertandingan melawan gini U23 dijadwalkan pada 9 Mei 2024. Namun, pelatih Shin Taeyong mungkin harus menghadapi tantangan karena beberapa pemain kuncinya mungkin tidak dapat bermain karena berbagai alasan. Berikut adalah tiga pemain timnas Indonesia U23 yang bermain di luar negeri dan diragukan bisa bermain melawan gini U23. 1. Marcelino Ferdinand Marcelino Ferdinand adalah salah satu pemain timnas Indonesia U23 yang mungkin tidak bisa bermain melawan gini U23 karena harus kembali ke klubnya di Belgia, KMSK Deinze, yang masih aktif berkompetisi. Meskipun demikian, Marcelino telah menjadi salah satu andalan dalam squad Garuda Muda. Dia mencetak dua gol dalam Piala Asia U23-2024, termasuk dalam pertandingan melawan Jordania U23. 2. Justin Hübner Justin Hübner, yang bermain untuk Cerezo Osaka setelah dipinjamkan dari Wolverhampton Wanderers, juga mungkin absen karena akumulasi kartu kuning. Namun, masih ada kemungkinan dia bisa bermain jika kartu kuningnya dihapuskan dan dia didaftarkan kembali untuk Playoff Olympia de Paris 2024. 3. Nathan Choyaon Nathan Choyaon, yang juga terancam tidak dapat bermain melawan gini U23 jika tidak mendapat izin dari klubnya, SC Herenfein. Meskipun mendapat izin untuk bermain dalam babak penyisihan grup, belum jelas apakah dia akan mendapat izin lagi untuk pertandingan berikutnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar buruk ini teman-teman. Menurut kalian akankah Timnas Indonesia U23 mampu mengalahkan Guinea di babak Playoff? Mengingat sudah dua kali kesempatan kita gagal mendapatkan tiket Olympia de Paris? Melawan Guinea adalah kesempatan terakhir bagi Timnas Indonesia. Sedikit tambahan dari Mimin. Selain info tiga pemain absen, ada juga beberapa pemain Timnas U23 yang akan segera pensiun di Timnas U23 karena usianya sudah tidak memenuhi syarat lagi. Mereka adalah Rizky Rido, Witan Sulaiman, dan Rio Fahmi. Tiga pemain ini mungkin tak dibawa Shintayong ke Olympia de Paris jika Indonesia lolos. Sedih banget ya teman-teman. Tapi apapun yang terjadi, ayo Garuda. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Buktikan bahwa kita bisa raih tiket Olympia de Paris. Di sisi lain, Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shintayong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dirujak habis netizen. Ini dia pembelaan Justin Hübner setelah dituding bikin blunder yang sebabkan Timnas Indonesia U23 kalah dari Irak U23. Justin Hübner memberikan pembelaan setelah dituding atas kesalahan yang menyebabkan Timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Timnas Irak U23 dalam pertandingan Piala Asia U23 2024. Meskipun sempat unggul melalui gol Ifar Jenner pada menit 19, Tim Indonesia harus mengakui keunggulan Irak setelah gol-gol dari Zaib Tahseen dan Ali Jassin. Berjuang sampai akhir kami harus mencetak gol. Kami tak bisa bertahan selama 120 menit. Itu tidak mungkin, kata Justin Hübner. Sama sekali tidak ada yang meng-cover saya. Saya selalu meng-cover semuanya, lanjut back 20 tahun ini. Kesalahan Hübner dalam mengantisipasi umpan terobosan dari Muntadar Mohamed yang berujung pada gol kedua Irak oleh Ali Jassin menjadi perbincangan di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Hübner mempertahankan dirinya dengan menyatakan bahwa tidak ada penutupan dari rekan setimnya dan dia selalu bertanggung jawab untuk menutup celah di pertahanan sendirian. Meskipun demikian, ada sorotan bahwa pada gol kedua Irak, sebenarnya Mohamed Ferrari berada di posisi yang tepat untuk menutup pergerakan Ali Jassin, namun dia mengira Hübner akan menyelesaikan situasi tersebut. Kabar menyebutkan bahwa Hübner akan absen dalam pertandingan playoff Olympia de Paris 2024 melawan tim Nasgini U23 karena akumulasi kartu kuning yang dia terima dalam pertandingan melawan Uzbekistan U23 dan Irak U23. Bagot bela tim Nasgini U23 dalam laga lawan Guine A. Begini faktanya, Shintayong telah memberikan tanggapannya mengenai kemungkinan pemanggilan Elkan Bagot untuk pertandingan tim Nasgini U23 melawan Guine A yang akan menentukan tiket Olympia de 2024. Setelah kekalahan di Piala Asia U23 2024, tim Nasgini U23 memiliki kesempatan terakhir untuk berkompetisi di Olympia de. Beberapa hari sebelum pertandingan penting tersebut, perdebatan mengenai pemilihan pemain menjadi perhatian. Setelah pertandingan melawan Irak, Shintayong diminta pendapatnya tentang kemungkinan memanggil Elkan Bagot. Menurut saya, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memberikan jawaban, terlebih kami belum memutuskan apakah akan memanggil Bagot, ujar Shintayong dalam konferensi pers. Bagot adalah salah satu pemain yang bermain untuk tim Nas Indonesia U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024, namun tidak termasuk dalam squad untuk putaran final kejuaraan tersebut. Pemain yang memiliki darah campuran Indonesia dan Inggris itu bermain di Liga Inggris. Bagot terdaftar sebagai pemain Ipswich Town, namun sejak awal 2024 dipinjamkan ke Bristol Rovers. Setelah cukup sering bermain di Bristol, Bagot kemudian kembali ke Ipswich pada awal Mei setelah berakhirnya kompetisi Ligue 1 yang diikuti Bristol. Sementara Ipswich memiliki peluang besar untuk promosi ke Premier League, karena saat ini mereka masih menduduki peringkat kedua di divisi Championship, dan memiliki satu pertandingan tersisa yang akan dimainkan pada hari Sabtu. Sudah ditunggu tim kuat asal Afrika Tim Nas Indonesia U23 langsung berangkat ke Perancis jelang lawan Tim Nas Guinea U23 di Playoff Olympia de Paris 2024. Tim Nas Indonesia U23 segera berangkat ke Perancis untuk melawan Tim Nas Guinea U23 dalam Playoff Olympia de Paris 2024, Jumat 10 Mei 2024 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Informasi ini disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air, Ronny Pangemanan, setelah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Eric Thohir. Berita terbaru yang saya terima adalah, Tim Nas Indonesia tidak akan kembali ke Jakarta melainkan langsung ke Perancis. Saya menanyakan kepada Pak Ketua Umum, PSSI, mungkin mereka akan langsung berangkat ke Perancis pada tanggal 4 Mei 2024, ujar Bumropan, panggilan akrab Ronny Pangemanan, seperti yang dikutip dari kanal Youtube Bumropan, Jumat, 3 Mei 2024. Setelah final Piala Asia U23 2024, yang dimainkan hari ini antara Uzbekistan U23 versus Jepang U23, kita memiliki waktu satu hari untuk istirahat sebelum berangkat ke Perancis. Indonesia akan bersaing untuk satu tiket terakhir di Olympia de Paris 2024. Sejauh ini, sudah 15 negara yang memastikan lolos ke Olympia de Paris 2024, tambah mantan Meneer Persija Jakarta. Jika kabar tersebut benar, Witan Sulaiman dan rekan-rekannya bisa menghemat tenaga. Sebab, jika mereka kembali ke Jakarta terlebih dahulu, squad yang dilatih oleh Shin Taeyong akan membutuhkan waktu 16-18 jam untuk penerbangan dari Jakarta ke Perancis. Sementara jika mereka berangkat dari Qatar, perkiraan waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 8 jam. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya harus dalam kondisi prima mengingat lawan yang akan dihadapi di Playoff Olympia de Paris 2024 bukanlah tim sembarangan. Dari 23 pemain yang dipanggil tim Nasguineau, 23 saat mereka mencapai babat 4 besar Piala Afrika U23-2023, 74 persen dari mereka bermain di luar negeri atau dikenal sebagai pesepak bola, abroat. Salah satu pemain utama mereka adalah gelandang Olympiakos yang sedang dipinjamkan ke Atromitos, Agui Bocamara, yang memiliki harga pasaran sebesar 44 miliar rupiah. Tim Nasguineau 23 semakin berbahaya jika mereka bisa diperkuat oleh mantan gelandang Barcelona yang sekarang bermain untuk Getafe, Ilais Moriba. Selain itu, ada juga gelandang Leganes, Sido Obacise, yang memiliki skill yang luar biasa. Meski sulit, peluang tim Nas Indonesia U23 untuk mengalahkan tim Nasguineau 23 tetap terbuka. Karena, dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi. Rencananya, pertandingan akan diadakan di tempat pemusatan latihan tim Nas Perancis, Claire Fonteine, pada Jumat 10 Mei 2024 pukul 00. Pemenangnya akan langsung melaju ke Olympia de Paris 2024. Shin Taeyong mengungkap PR besarnya jelang laga penentuan nasib tim Nas Indonesia U23 untuk lolos Olympia de Paris 2024. Pelatih tim Nas Indonesia U23, Shin Taeyong, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapinya menjelang pertandingan penentu yang akan menentukan nasib timnya untuk lolos ke Olympia de Paris 2024. Dia mengakui bahwa saat ini timnya sedang mengalami kelelahan yang sangat luar biasa setelah berjuang keras di laga perebutan tempat ketiga piala Asia U23 2024. Shin Taeyong menyatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah memulihkan kebugaran para pemain tim Nas Indonesia U23. Hal ini diperlukan agar persiapan tim dapat berjalan efektif saat menghadapi tim Nas Guinea U23 dalam playoff Olympia de Paris 2024. Dengan kondisi para pemain yang begitu lelah dan kelelahan, tugas saya adalah memastikan pemulihan yang optimal. Kami akan fokus sepenuhnya pada pemulihan selama 2 hingga 3 hari ke depan, ujar Shin Taeyong dalam konferensi pers setelah pertandingan, pada Jumat, 3 Mei 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa tim Nas Indonesia U23 juga akan menyiapkan strategi terbaik untuk pertandingan playoff tersebut. Meskipun mengakui bahwa tantangannya tidaklah mudah, namun dia yakin timnya dapat mengalahkan Gwini Au23 dengan kesiapan dan taktik yang matang. Shin Taeyong apresiasi tinggi daya juang tim Nas Indonesia U23, meski gagal rebut peringkat 3 di Piala Asia U23 2024. Pelatih tim Nas Indonesia U23, Shin Taeyong, tetap memberikan penghargaan tinggi kepada semangat para pemainnya, meskipun gagal meraih peringkat 3 di Piala Asia U23 2024. Dia menyatakan bahwa kekalahan 1-2 dari tim Nas Irak U23 dalam perebutan posisi ketiga tidak mengurangi semangat mereka. Shin Taeyong menyatakan bahwa pertandingan antara tim Nas Indonesia U23 dan tim Nas Irak U23 berlangsung sengit selama 120 menit. Meski begitu, tim Nas Irak U23 berhasil keluar sebagai pemenang. Selamat kepada tim Nas Irak atas pencapaian mereka menuju Olimpiade. Meskipun hasilnya kurang memuaskan bagi kami, kami telah berusaha sebaik mungkin, ujar Shin Taeyong dalam konferensi pers pasca pertandingan pada Jumat, 3 Mei 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan bahwa kedua tim memberikan pertandingan yang menarik karena bermain dengan penuh semangat. Shin Taeyong juga memberikan penghargaan tinggi kepada tim Nas Indonesia U23 karena berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh PSSI dengan mencapai babak perempat final. Kedua tim bermain dengan sangat baik dan bertarung keras untuk meraih posisi ketiga. Saya sangat berterima kasih kepada tim Nas Indonesia U23 atas usaha besar yang mereka tunjukkan dalam pertandingan tersebut, kata Shin Taeyong. Shin Taeyong juga menyatakan bahwa timnya masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Olimpiade 2024 melalui babak playoff melawan tim Nas Guine AU23. Oleh karena itu, Pratama Arhan dan rekan-rekannya harus meraih kemenangan jika ingin mencapai tujuan tersebut dalam pertandingan yang akan diadakan di Stad Pierre Pibarot pada 9 Mei 2024. Kami memiliki satu kesempatan lagi untuk mencapai Olimpiade 2024, tegas Shin Taeyong. Demikianlah, tim Nas Indonesia U23 harus menerima kekalahan 1-2 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Halifah, Doha, Qatar, pada Kamis, 2 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, tim Nas Irak berhak untuk melengkapi perwakilan dari Asia bersama dengan Jepang dan Uzbekistan di Olimpiade 2024. Reaksi tetap bangga Erick Thohir usai tim Nas Indonesia U23 jadi peringkat keempat di Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan rasa bangganya terhadap penampilan tim Nas Indonesia U23 setelah mencapai peringkat di Piala Asia U23 2024. Menurutnya, para pemain tim Nas Indonesia U23 telah berjuang dengan penuh semangat di ajang tersebut. Erick Thohir menyatakan kegembiraannya atas kinerja luar biasa tim Nas Indonesia U23. Meskipun sebagai tim debutan, tim Nas Indonesia U23 telah menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan. Garuda Muda sungguh membanggakan. Prestasi Garuda Muda di Piala Asia U23 sungguh luar biasa. Meskipun mereka baru pertama kali berlaga, namun mampu bersaing dengan baik di turnamen ini, kata Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat, 3 Mei 2024. Erick Thohir mengatakan bahwa pencapaian tim Nas Indonesia U23 juga berkat dukungan besar dari para supporter selama berada di Qatar. Para supporter selalu mendukung dengan penuh semangat di setiap pertandingan. Seluruh masyarakat bersatu mendukung tim Nas U23 yang telah memberikan yang terbaik. Ini bukanlah akhir, tetapi awal baru bagi sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi, tambah Erick Thohir. Erick Thohir juga menyeroti peluang tim Nas Indonesia U23 untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Dia berharap tim Nas Indonesia U23 dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Guinea dalam playoff pada 9 Mei 2024. Peluang kita untuk tampil di Olimpiade masih terbuka. Kita harus berjuang di pertandingan melawan Guinea, Bismillah, tutur Erick Thohir. Tim Nas Indonesia U23 harus puas dengan posisi keempat di Piala Asia U23 2024 setelah kalah dari Irak U23. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Halifah, Doha, Qatar. Pada Jumat, 3 Mei 2024, dini hari WIB tersebut berakhir dengan skor 1-2. Dinilai Egois Marcelino Ferdinand jadi bulan-bulanan setelah tim Nas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak U23 di perbutan tiket Olimpiade Paris 2024. Marcelino Ferdinand menjadi sorotan setelah tim Nas Indonesia U23 mengalami ketalahan 1-2 dari Irak U23 dalam pertandingan untuk tiket Olimpiade Paris 2024. Kritik mengarah padanya karena dianggap bermain dengan sikap egois. Tim Nas Indonesia U23 menelan kekalahan di Stadion Abdullah bin Halifah, Doha, Qatar, pada Jumat, 3 Mei 2024, dini hari WIB, setelah pertandingan berlanjut hingga babak tambahan waktu. Gol tunggal tim Nas Indonesia U23 dicetak oleh Ifar Jenner pada menit ke-19, namun Irak U23 mampu membalikan keadaan melalui gol dari Zaid Tahseen dan Ali Jasin. Kekalahan ini menyebabkan tim Nas Indonesia U23 gagal meraih tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024, karena hanya juara 1, 2, dan 3 di Piala Asia U23 2024 yang mendapatkan tiket tersebut. Marcelino Ferdinand mendapat banyak kritikan atas penampilannya yang dinilai egois dalam pertandingan tersebut. Marcelino dianggap sering membuat keputusan yang salah dalam mengoper bola, dan cenderung mencoba tembakan langsung ke gawang tanpa memanfaatkan rekan-rekan timnya yang berada dalam posisi lebih baik. Netizen turut mengkritik perilaku Marcelino di media sosial, menyayangkan sikap egoisnya dalam bermain sepak bola. Selain itu, tim Nas Indonesia U23, yang menempati posisi keempat di Piala Asia U23 2024, masih memiliki peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 melalui laga playoff melawan wakil Afrika, yakni Guinea, yang akan digelar pada 9 Mei 2024. Tim Nas Indonesia U23 masih berpeluang ke Olimpiade Paris 2024. Mainpora Dito ajak masyarakat terus dukung Garuda Muda. Mainpora RI, Dito Ariotejo, mengajak masyarakat untuk terus mendukung Tim Nas Indonesia U23. Beliau menyampaikan bahwa peluang menuju Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar. Pada pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024, Tim Nas Indonesia U23 menghadapi Tim Nas Irak U23 dan kalah dengan skor 1-2. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Kamis malam, 2 Mei 2024. Meskipun Tim Nas Indonesia U23 berhasil mencetak gol lebih dulu melalui Ifar Jenner, menit ke-19, namun gol tersebut disamakan oleh Zaid Tahseen pada menit ke-27. Pertandingan berakhir imbang hingga waktu normal, namun Tim Nas Indonesia U23 harus menerima kekalahan di babak perpanjangan waktu melalui gol Ali Jasin pada menit ke-96. Meskipun mengalami kekalahan yang dramatis, Menpora Dito memberikan apresiasi kepada seluruh pemain Tim Nas Indonesia U23 atas perjuangan mereka yang gigih dan memberikan perlawanan yang berarti. Menpora Dito menyatakan, Saya merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada Tim Nas U23. Mereka menunjukkan agresivitas yang luar biasa dan mendominasi serangan. Kekalahan ini membuat Tim Nas Indonesia U23 gagal meraih tempat ketiga dan tiket langsung ke Olimpia de Paris 2024. Namun, mereka masih memiliki kesempatan melalui babak playoff, di mana mereka akan menghadapi Tim Nas Gini U23. Menpora Dito mengajak masyarakat Indonesia untuk terus memberikan dukungan kepada Tim Nas Indonesia U23. Pertandingan kontra Guinea adijadwalkan berlangsung di Perancis pada tanggal 9 Mei 2024. Beliau menambahkan, Saya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap memberikan dukungan karena masih ada satu pertandingan lagi yang bisa menentukan nasib Tim Nas U23 menuju Olimpiade. Sapuan brilian Nathan Choya On di laga Tim Nas Indonesia U23 versus Irak U23 banjir pujian. Aksi dunilang Nathan Choya On dalam pertandingan Tim Nas Indonesia U23 melawan Tim Nas Irak U23 memicu banyak pujian. Penampilan cemerlang back SC HerenVN tersebut selama 120 menit mendapat pengakuan. Meskipun Tim Nas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak dalam perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024, namun gol dari Ifar Jenner, 19, sempat menggetarkan dukungan dari para penggemar. Namun, Zaid Tahseen, 27, berhasil menyamakan skor untuk Irak. Pada menit ke-72, serangan balik cepat Nihat Mohamed hampir membuat Irak unggul, tetapi Nathan dengan sigap melakukan clearance untuk menjaga gawang Hernando Ari tetap aman. Meskipun demikian, meski harus mengakui kekalahan, penampilan Nathan mendapat sorotan positif dari netizen. Mereka memberikan pujian dan mendoakan kesuksesan Nathan di Eropa. Tim Nas Indonesia U23 masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Olympia de Paris 2024 dengan menghadapi Tim Nas Guiné AU23 di babak playoff pada 9 Mei mendatang di Paris, Perancis. Jika berhasil lolos, Tim Nas Indonesia U23 akan menghadapi tantangan berat di fase grup bersama Tim Nas Amerika Serikat U23, Tim Nas Selandia Baru U23, dan Tuan Rumah Tim Nas Perancis U23 di grup A. Jika motherf 성